Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan saya di channel Bahjanem pada kesempatan kali ini saya akan mengadreset atau hadreset Samsung Tab 3 ini ke setelan pabrik nah dikarenakan ini handphonenya atau tabnya bisa kita buka jadi sebenarnya gampang tinggal kita ke pengaturan lalu disini ada di bagian bawah cadangkan akun disini ada cadangkan dan reset nah ini tinggal di klik saja nah yang bawah ini tinggal reset data pabrik ini Samsung Tab 3 ini akan otomatis ke setelan pabrik nah dengan catatan ininya bisa kita buka atau bisa masuk ke dalam nah bagaimana bila mana tab ini lupa pin atau pola ya berarti kan kita tidak bisa masuk ke menu ini oke caranya gampang misalkan ini dalam keadaan posisi mati ya kita matikan dulu nah ini dalam keadaan mati karena ini tidak bisa masuk ke menu misalkan nah kalian cara menghadresetnya jadi perhatikan disini ada tombol home yang ini ya yang tengah terus disini ada tombol volume ke atas atau untuk menambah volume dan ini tombol power jadi yang ditekan secara bersamaan adalah tombol home tombol volume ke atas dan tombol power oke cara menghadresetnya seperti itu ini ditekan secara bersamaan sampai muncul logo androidnya oke kita praktikan ini dalam posisi mati ya pertama kita tekan dulu home begini caranya tekan home lalu tekan tombol eh gimana ya anaknya beginilah ini tombol volume ya volume tambah volume atau volume ke atas lalu tekan power teg ditahan ya ini ditekan secara bersamaan ditahan nah sampai ada logo seperti ini ya nah setelah eh ada logo seperti ini kita fokuskan dulu kita lebih dekat ya nah cara memindahkannya kita menggunakan tombol volume yang ini volume ke bawah dan volume ke atas nanti okehnya pakai tombol power ya ini kan di atas nih saya gelapkan ya biar kelihatan eh tulisannya ini kita pilih web jpartition ya yang ini ada wv jpartition tulisannya ya lalu klik atau tekan tombol power sekali nah ini sudah selanjutnya kita pilih lagi tombol volume ke bawah pilih web data factory reset nah ini untuk meresetnya ya tadi untuk membuang file sampahnya di website partition ini untuk mereset keseluruhan datanya dipilih web data atau factory reset ya lalu tekan tombol power nah selanjutnya kita pilih di bawah ke bawah lagi pakai tombol volume ke bawah disini ada yes delete all user data ya nah kelihatan kan yes delete all user data lalu oke pijat lagi tombol power nah ini sedang mereset nanti sampai di bawah ini successful ini kan formatting data sampai successful nah formatting search database complete ya bukan success complete selanjutnya ini sudah berada di reboot system now tinggal klik saja power tombol power kita reboot nah kita langsung nge-reboot ya langsung nyala kembali kita tunggu kita tunggu ini biasanya memerlukan waktu karena kembali lagi ke setelan pabrik nah ini sudah masuk ke tampilan awal ya sebentar kita fokuskan dulu oke ini masuk ke tampilan awal kita pilih disini select language kita pilih bahasa Indonesia lalu kita klik mulai nah disini kita harus menyiapkan atau kita harus masuk ke jaringan wifi ya kita masuk ke wifi nya kita koneksikan ke nama wifi yang sudah saya siapkan bahjan name passwordnya kita ketik disini lalu klik sambung nah ini sudah terhubung ya untuk wifi nya lalu klik berikutnya nah disini tanggal dan waktu otomatis sudah di checklist pilih zona nya waktu Indonesia bagian barat ya karena saya berada di Jawa Barat klik berikutnya nah di bagian ini kalau mau dibaca silahkan baca dulu kalau untuk bersingkat waktu saya langsung saja di checklist dan pilih ya nah ini izinkan google memeriksa aktivitas perangkat secara berkala terima lalu klik berikutnya nah disini anda punya akun google kalau kalian sudah punya akun google tinggal klik ya kalau belum kalau mau membuat baru klik tidak ya karena saya akan memasukkan alamat gmail yang sudah ada jadi saya klik ya nah disini masukkan alamat emailnya oke disini saya sudah memasukkan alamat emailnya ya lalu klik panah yang kesebelah kanan dari pandangan kita atau kesebelah kiri dari tampilan layar ya yang ini nah disini dengan masuk adanya memintui persyaratan layanan dan kebijakan privasi google klik saja oke kita tunggu masuk nah layanan google pencadangan pemulihan dilanjut saja kalau sudah di checklist semuanya ya otomatis lanjut saja nah disini memulihkan tablet ini milik nah ini langsung bisa di apa bisa dikasih nama disini silahkan disesuaikan saja selanjutnya klik tanda segitiga yang ke sebelah kanan lagi untuk melanjutkan nah disini masuk ke akun ya akun samsung kalau kalian misalkan mau dilewati silahkan boleh dilewati saja klik lewati di bawah nah ini dilewati juga ya ada klik lewati nah ini nama perangkatnya sudah otomatis sesuai yang tadi ya yang di depan kita klik selesai nah ini klik apa checklist saja jangan tampilkan lagi lalu klik oke nah ini sudah selesai teman-teman untuk cara menghard reset Samsung type 3 ini kembali lagi ke setelan pabrik ya seperti baru lagi oke sudah ke setelan pabrik lagi kita coba buka playstore ini masih playstore yang dulu ya biasanya nanti terupgrade otomatis dengan playstore terbaru seperti itu nah ini juga masih versi lama tuh playstore nya sudah otomatis menjadi playstore terbaru ya nah oke teman-teman dari saya dicukupkan dulu sekian tutorial cara menghard reset untuk Samsung type 3 ini apabila teman-teman lupa kata sandi pola atau dan lain sebagainya atau misalkan tab ini sudah berat jadi ingin di reset ke setelan pabrik seperti itu ya dari saya dicukupkan sekian mudah-mudahan bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat